oke kembali lagi ke channel Darius Buang tentang mempraktekkan sebuah tutorial tentang mikrospor nah disini teman-teman kita mempunyai target pada tutorial ini yang pertama adalah cara menghilangkan garis bergelombang pada huruf kemudian dua-dua cara menampilkan bordes bordes disini adalah itu menambahkan garis pada sebuah alaman kemudian cara membuat bingkai pada cover nah kita bahas satu-satu yang pertama kita buka penyakit ke-2 nah tentu disini harus kita mengutip sebuah kata atau bagaimana makalah muncul yang namanya garis bergelombang kemudian teman-teman apa ini kenapa bisa muncul untuk mengatasinya semua langsung saja langkah pertama kita buka aplikasi ini kemudian ada war option di war option ini anda garangkan untuk kebawah di sini teman-teman di disini detak untuk memunci atau menghilangkan garisnya itu di tata gerombangnya nah kita checklist ini kita hapus maka kita okkan nah contohnya kita membuka sebuah alaman kerja kayaknya nah pasti tidak akan ada alaman yang garis tadi atau bergelombang tadi kita copy semua kalau nggak percaya kita copy di alaman ke-2 tadi yang ke-2 nah disini terbukti tidak ada teman-teman kemudian cara ke-2 menampilkan borderize dan borderize disini adalah yang saya praktekkan tadi kan disini teman-teman tidak ada borderize ini membatas tepi kanan atas bawah pada alaman kerja teman-teman yang boleh tanya pilih 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 watcher kemudian klik advance cari disitu di show document context content news show text borderize itu maksudnya sebenarnya reksinya adalah untuk menunjukkan pembatas alaman kerja atau garis kita copy kan punya alaman yang muncul ketiga adalah target kita cara memulai kai dan cara memulai kai teman-teman pada password pertama kita hanya satu alaman saja kita buat pilih yang namanya kemudian pilih garisnya kemudian pilih garis tepi garisnya kemudian pilih warnanya sesuka teman-teman kemudian ukuran ketebalan dari garis itu kemudian disini artinya adalah letak gambar semua yang kita inginkan ini jangan lupa juga di upload disini bantuan-bantuan teman-teman kalau kita membuat satu halaman saja ini fungsinya satu halaman saja cukup pilih yang namanya di seleksi baris kalau tidak dipilih ini maka semua akan terbuat border-nya tadi kemudian klik option jangan jangan lupa memiliki kalau kita teks nanti akan tidak tampil bisa tampil tapi bentuknya nanti akan berantakan ini margin itu ukuran ukuran dari sini dari sini kita buat 4 4 3 contohnya 4 yangnya 3 kita ototkan nah gitu kemudian itulah tutorial pada kesempatan ini jangan lupa untuk subscribe teman-teman karena subscribe dari teman-teman sangat berarti bagi saya hidup sekian terima kasih semoga bermanfaat